assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi everyone how are you today i hope all of you always in good condition and may allah always bless us amin ya robbal alamin okay everyone so before we are going to start for our materials today let's say basmala together bismillahirrohmanirrohim all right so guys are you ready for learning English today yeah and so keep attention and always stay focused ya all right here we are going to learning about preposition ya hari ini kita akan belajar dan mengingat kembali pembelajaran kita mengenai preposisi ya apa saja itu oke check this out in di dalam on di atas under di bawah in front of di depan behind di belakang next to di samping between di antara and the last one corner di sudut nah ini adalah beberapa kinds of preposition ya ini hanya beberapa masih banyak lagi oke and please remember these prepositions ya next example of preposition dan ini adalah contoh-contoh dari soal preposisi oke 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 untuk yang pertama disini ada sebuah gambar ada seorang anak laki-laki the boy and his car ya kita pertanyaannya apa itu oke where is the boy dimana anak laki-laki kira-kira dimana di mana posisinya yeah exactly the boy is in front of the car ya yang artinya anak laki-laki ada di depan mobil oke and then the second example where is the girl dimana anak perempuan dimana kira-kira yes yes exactly the girl is between the balls ya yang artinya anak perempuan ada di antara bola-bola yes good nak and then you get the point from this example very good next about yes no question using is ya using to be oke untuk selanjutnya kita juga akan membahas mengenai yes no question using to be example contohnya is there chicken in the farm ya kalau ada pertanyaan yang di depannya diawali dengan to be ya e m is are ya itu artinya adalah apakah ya is there chicken in the farm yang artinya apakah ada ayam di peternakan oke kalau jawaban kalian ya ada kalian jawab seperti ini yes there is kalau jawabannya tidak ada kalian jawab no there isn't oke you get the point good next about yes no question using are ya kalau tadi adalah is dan sekarang adalah are ya example are there cows in the barn ya kenapa kita disini menggunakan are depannya karena cowsnya banyak ya cowsnya lebih dari satu so to be nya kita menggunakan are oke yang artinya apakah ada sapi-sapi di lumbung kalau jawabannya ya ada kalian jawab no yes there are kalau jawabannya tidak ada kalian jawab no there aren't oke you get the point from this example very good next about WH question ya disini juga kita akan mengingat kembali mengenai materi WH question apa saja itu oke nah check this out what apa when kapan where dimana who siapa why mengapa atau kenapa and the last one how bagaimana nah ini adalah sebuah pertanyaan yang diawali oleh WH question what when where who why and how oke and please remember this WH question ya next example of WH question for the first one nah there is a picture ya ada sebuah gambar nih pertanyaannya what colors are the boy's t-shirt ya yang artinya apa warna kaos anak laki-laki kira-kira jawabannya exactly the colors are orange and white ya warnanya orangnya dan putih oke and then the second picture who is cooking in the kitchen siapa yang sedang memasak di dapur kira-kira siapa kalau sesuai dengan gambarnya very good mother is cooking in the kitchen ibu yang sedang memasak di dapur oke nah and these are example of WH question ya ini ya contoh-contohnya and you get the point from this example very good okay and now it's your turn ya dan sekarang giliran kalian kalau tadi kita sudah membahas materi kita ya dan sekarang ada exercise-nya ya exercise yang pertama itu ada di page 87 section 2 ya ada di halaman 87 bagian kedua disini yang pertama listen the audio jadi kalian dengarkan audio yang akan dikirimkan di grup kalian dengarkan sampai habis dan kemudian look and match the parts of the sentences dan yang kedua lihat dan cocokkan bagian-bagian pertanyaannya i'm sorry bagian-bagian kalimatnya berdasarkan audio yang sudah kalian dengarkan ya dan the second exercise itu ada di page 92 section 1 ya ada di halaman 92 bagian pertama itu look and answer the question based on the picture ya jadi kalian lihat dan jawab pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan gambar yang ada di atasnya oke do you understand guys very good oke nah jadi disini ada dua halaman exercise ya halaman 87 dan halaman 92 oke thank you for your attention ya terima kasih atas perhatiannya do your best ya lakukan yang terbaik yang kalian bisa and see you on the next meeting sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merupong Terima kasih telah menonton!